Terima kasih, ada lagi beda Muhammadiyah dan NU, tapi kalau ini bedanya kayaknya harus diceritakan oleh seorang budayawan, jadi saya ingin kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mas PriGS. Saya penggemar kedua beliau ini, dan penggemar para pendiri itu, karena menurut saya bagi generasi yang tidak jelas seperti saya ini, kedua beliau ini meninggalkan artefak kebudayaan yang sangat serius. Tepuk tangan. Masak, no. Jadi saya menikmati betul ajaran-ajaran tentang sublimasi itu dari NU, lepas saya tidak pernah sejaman dengan beliau-beliau itu. Menurut saya, salah satu jasa Mbak Hasim Azhari yang luar biasa itu punya cucu bernama Gus Dur. Ini peninggalan yang luar biasa. Gus Dur sebagai presiden itu, itu tidak pernah ribet. Negara saja tidak ribet. Kita yang ribet. Gus Dur itu kalau membubarkan sebuah departemen Mbak Nana, itu simple. Departemen penerangan itu sudah, bubarkan saja. Mau diterangin apa lagi, mau sudah terang-benerang begini. Menterinya yang ribet. Gus, ini departemen. Ada 50 ribu karyawan di sebalik departemen ini, Gus. Lalu yang ngurus siapa? Masak aku. Hanya dua kata saja, persoalan bangsa ini beres. Jadi NU itu kok bisa melihat segala sesuatu, kok begitu nyenengin gitu. Kok gak ada yang ribet urusan kebangsaan ini. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman muda, Muhammadiyah maupun NU. Sebagai pembicara publik. Dengan honor yang sangat baik. Kecuali kalau diudang dua organisasi ini. Karena isinya teman-teman dan tiba-tiba mereka itu jadi teman, saudara, guru gitu loh. Dengan cara-cara yang aneh. Mungkin diplomasi honor itu. Undangan jam 10. Undangan jam 10. Saya 10 kurang seperempat sudah datang memasuki gedung itu. Dan alhamdulillah belum ada orang. Ada dua panitia. Dua panitia saja. Itu sedang memaku backdrop itu. Sebagai pembicara top itu tersinggung saya rasanya. Baru mau tersinggung, teman-teman muda NU ini cerdas sekali. Mas Pri diundang NU kok tepat waktu? Saya baru mau marah, sudah dimarahin lebih dulu. Ini pasti ghostur menites ke anak-anak itu. Saya kira sangat sublimatif. Orang meledak dirinya sendiri itu tidak ada yang seajaib NU. Jangan NU terus loh Mas Pri, Muhammadiyah bawa disinggung. Nah ini, contoh humor Muhammadiyah ya, saudara saya Abdul Mufti ini. Ini wajahnya kan NU. Wajah NU itu kayak gimana? Ya seperti ini. Humar teman-teman Muhammadiyah itu ringkas. Yang satu eksploratif. Yang satu sublimatif. Ini warisan besar bagi bangsa ini. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.